Water Treatment Plants by Fastec Desalination Water Pengolahan air asin atau air payau menjadi air layak pakai Sumber air yang akan ditreatment Air baku dari air laut Air baku dari air gambut Air baku dari air sumur payau Air baku dari air sungai Air baku dari hasil olah air WWTP dan STP Sifat atau parameter dari air 1. pH pH sama dengan 7 netral pH kurang dari 7 asam Lebih dari 7 adenagasa 2. Conductivity 3. Kalsium Hardness 4. Total Hardness Dasar Hukum Air Bersih dan Air Minum Undang-Undang No. 7 tahun 2004 Dan keputusan Menteri Kesehatan No. 907 tahun 2002 Fastec teknologi melakukan proses water treatment tidak menggunakan kemikal Kami menggunakan Electro-adjust pH Electro-cogulan Electro-desinfectant Elektro-antiskalen Elektro-antifolling Dan bio-elektrokimia Saltwater desalination process Di intake kami menggunakan elektro-antifolling Setelah itu Masuk ke pre-treatment Di sini kami menggunakan elektro-desinfectant Setelah itu kami juga menambahkan elektro-antiskalen Agar tidak terjadi skele atau kerak pada pipa Dari catrice filter Proses diranjutkan menuju High Pressure Pump Dari sana Masuk ke dalam membran Di sini Dipisahkan air product Dan air reject Air product menjadi fresh water Air reject masuk ke energy recovery device Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kami dari CC Pastek Suriyamakul Malu menjelaskan Low proses untuk proses pertama air disempat dari kumbur akan melewati motor meter yang untuk mengetahui berapa kapasitas air yang masuk ke dalam ro dan selanjutnya akan melewati elektro-andiskalan dan elektro-daging testan yang disini kami menggunakan elektro-andiskalan dan elektro-daging testan untuk mengganti dari bahan kimia selanjutnya akan melewati catridge gluter dimana catridge gluter apabila motor dan butuh akan ketahuan dengan pembacaan di pressure grip di inputnya apabila tekanan input tinggi dan tekanan di outputnya rendah kemungkinan besar catridge filter harus diganti atau juga motor untuk selanjutnya dari catridge filter akan melewati high pressure pump ada high pressure pump 1 dan high pressure pump 2 setelah dari high pressure pump air akan masuk ke proses selanjutnya yaitu di dalam mebran di mana di dalam mebran akan terjadi pemimpahan untuk produk dan rejeknya di sini untuk mengetahui rejek dan produknya akan terbaca melalui rotameter ini untuk rotameter produk dan yang satu lagi untuk rotameter rejek setelah dari proses yang tadi akan langsung yang total akan dimasukkan ke penggi penampungan ketika penggepen penggepen pengguna Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton